Tim Basarnas Sorong, Papua Barat menemukan satu jenazah anak buah kapal MS Papua I yang menjadi korban perampokan kapal oleh orang tak dikenal. Korban ditemukan tidak jauh dari tempat kejadian. Setelah dilakukan mencarian selama tiga hari dengan kondisi coca buruk, Tim Basarnas Sorong menemukan satu anak buah kapal MS Papua I yang dikabarkan hilang pada beberapa hari lalu. Jenazah korban ditemukan di perairan Teluk, Sele, Kabupaten Sorong. Korban yang diketal berusia 40 tahun ini juga melompat ke laut saat terjadi perampokan kapal oleh orang tak dikenal Kamis lalu. Jenazah kemudian dibawa menggunakan kapal Basarnas dan kemudian diotopsi di rumah sakit umum daerah Sorong. Kosong-kosong menemukan korban dalam kondisi sudah meninggal. Sehingga kita evakuasi, berkoordinasi dengan KM Mantidai dari Dantelantamal. Kita berkoordinasi, menggeopakasi korban, kita angkat ke RB 221, biar keluarga dan perusahaan mengharapkan dibawa ke rumah sakit Sili Busuluh untuk diotopsi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.